Ikatan yang tak putus Pada suatu masa, sebuah keluarga kecil tinggal di lereng bukit di Zurich, Swiss. Anggota keluarga mereka terdiri dari Alvin, istrinya Maria, putrinya yang cantik Teresa, dan putranya yang sangat disayangi, Peter. Kedua anak ini, Teresa dan Peter, diberkahi dengan penampilan yang menawan. Mereka memiliki rambut keriting yang lembut, mata lebar bercahaya, serta wajah yang menyenangkan. Orang-orang sering berhenti dan menatap wajah mereka. Kakak, ada tikus di kakimu. Ah! Ah! Ya ampun, kau mengerjai ku lagi. Kau tidak bosan mengganggu ku. Ah, kakak. Aku kan cuma bercanda aja. Kau benar-benar membuatku takut. Kau kan tahu aku sangat takut tikus, betul kan? Kakak, tikus-tikus kecil itu sangat lucu. Bisa-bisanya kau takut pada mereka. Kak, sekarang dengar. Aku akan pergi memetik stroberi. Apa kau mau? Tidak, aku tidak mau. Kau selalu saja mengganggu ku. Lebih baik aku pergi bersama papa. Peter berjalan pergi, diikuti oleh saudarinya. Oh, kakakku. Sekarang kau malah mengikutiku. Teresa kemudian berjalan di depan. Dasar bodoh. Aku tidak sedang mengikutimu. Aku yang berjalan duluan di depan. Sekarang kau mengikutiku. Itu kalau kau ingin mendapatkan stroberi yang paling manis. Baiklah, kak. Kakak beradik itu melanjutkan perjalanan dan berbelok menuju ke hutan. Hei, kakak. Kau mau membawaku kemana sekarang ini? Lucu sekali. Kau kan yang berjalan di depan. Gimana sih? Aduh, kau sudah membawa kita ke tempat apa ini? Semua pohon di sini kelihatan kering. Lihat saja tanahnya. Semua tandus dan pecah-pecah. Atau kita sudah memasuki dunia lain. Mana tidak ada angin. Dan mataharinya sangat terik sekali. Kelelawar merangkak di tanah. Dan katak melompat-lompat. Kita pasti tersesat, kak. Dan siapa tahu kita malah terjebak di tempat yang salah. Mana aku merasa haus sekali. Lihat di sebelah sana. Aku lihat ada sebuah rumah. Sepertinya pintunya terbuka. Halo. Kami berdua tersesat. Kami juga merasa sangat haus sekali. Bisa tolong beri kami sedikit air? Kemudian seseorang menutup pintu tersebut. Kakak, aku tidak tahan lagi. Aku sangat haus. Tolonglah aku. Teresa mengetuk pintu itu tiga kali. Tidak ada yang menjawab. Kedua anak itu putus asa. Peter kemudian duduk di atas tanah. Demi Tuhan, tolong bukakanlah pintunya. Aku tidak bisa melihat adikku menderita seperti ini. Pintu terbuka dan seorang wanita berjalan keluar. Siapa kalian berdua? Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Ini tempat yang sangat terpencil. Ibu, kami kakak beradik. Dan kami berdua tersesat. Adikku sangat hausan, bu. Tolonglah kami, bu. Berilah kami air. Wanita itu mengambil air dan memberikannya kepada Peter. Nampaknya Peter sangat kehausan. Dia langsung menghabiskan air itu dalam sekali teguh. Kakak, maafkan aku. Aku sangat egois sekali. Aku meminum air itu semua. Di sini sangat panas sekali. Kau juga pasti haus. Terdengar suara seorang laki-laki dari dalam rumah. Susie, biarkan anak-anak itu masuk. Berikan juga air kepada gadis itu. John, kita hanya punya sedikit air. Kita perlu memberi mereka minum. Anak-anak, mari duduklah di sini. Aku akan membawakan kalian air minum dan makanan. Peter, ayolah minum lagi. Tidak, kakak. Kau saja yang minum. Hilangkan rasa hausmu. Kau selalu mendahulukan aku. Sekali-kali, pikirkan juga dirimu, kakak. Ayo, ambil gelas ini. Sekarang kakak giliran minum. Kedua anak itu makan dan minum. Dan setelah itu, mereka tertarik untuk mengenal sepasang suami istri yang tinggal di rumah itu. Mendekatlah kemari, anak-anak. Letakkan gelas itu di atas telapak tanganku. Maaf, tapi kami berdua buta. Aku dan suamiku. Dia bernama John dan aku Susie. Tetapi, matamu kelihatan normal. Nah, coba lihat. Aku tidak pernah menyangka kalau ternyata. Mata kami memang tampak normal. Tetapi tidak dengan penglihatan kami. Kami memang tidak terlahir buta. Apa yang terjadi? Sampai kalian semua kehilangan penglihatan seperti ini. Jika kalian benar-benar ingin tahu apa yang terjadi, maka dengarkanlah. Beberapa tahun yang lalu, kami tidak memiliki anak. Kami berdua sangat kecewa karena hal itu. Pada suatu hari, ketika kami berada di hutan, kami menemukan rusa betina yang terluka. Rusa itu berteriak memanggil kami dalam kesakitannya. Tapi kami tidak merasa kasihan. Aku berkata, kami tidak dapat membantumu. Kami sedang terburu-buru karena kami sedang ada urusan penting. Lalu aku bilang, jangan memanggil kami lagi. Kami abaikan rusa itu. Lalu ia memohon, jika kami tidak membantunya, binatang buas akan membunuh dan memangsanya. Seekor serigala meningkati rusa betina itu untuk memakannya. Namun kami tetap mengabaikan rusa betina itu. Seolah-olah kami ini tidak memiliki belas kasihan, kebaikan, ataupun kepedulian di hati kami. Tiba-tiba, rusa itu berubah menjadi peri yang cantik sekali. Dia marah dan mengutuk kami. Seperti apa kutukannya? Bisa tolong ceritakan pada kami? Peri itu berkata bahwa kami telah melakukan dosa dengan mengabaikan permintaannya. Dia tidak punya pilihan selain menghukum kami, karena kami tidak memiliki rasa belas kasihan atau kebaikan di hati kami. Karena kami tidak memiliki anak, Dia mengutuki kami bahwa pada saat anak kami lahir, kami akan menjadi buta. Dan benar saja, begitu anak sulung kami lahir, kami pun menjadi buta. Dan peri itu berkata, kami akan memiliki dua anak, tetapi mereka akan diambil dari kami. Ya Tuhan, apa kalian tidak memohon agar peri itu membebaskan kalian dari kutukan seperti itu? Tentu saja, Nah. Kami memohon dan memohon. Aku menerima kesalahanku yang kulakukan tanpa sadar. Aku meminta kepadanya bagaimana cara agar kami terbebas dari kutukan ini. Lalu peri itu berkata, Lalu apa yang dia katakan? Dia berkata anak-anak kami akan kembali ke rumah, yaitu setelah dua belas tahun. Jika hati kami dipenuhi kebaikan, empati, dan kasih sayang, penglihatan kami akan pulih. Lingkungan kami akan kembali indah. Dengan begitu, kami akan dapat melihat dan mengenali anak-anak kami. Begitu John menyelesaikan ceritanya, matanya bisa melihat kembali. Begitupun dengan Susie, dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Ya Tuhan, aku bisa melihat semuanya lagi. Penglihatanku, penglihatanku sudah pulih. Ya Tuhan, maha besar Engkau Tuhan. Aku dapat melihat dengan baik. Anak-anakku, kemarilah. Aku ingin memeluk kalian. Kedua anak itu berlari dan memeluk ayah dan ibu mereka. Sekeliling mereka pun bermekaran seperti saat musim semi. Pohon hijau bergoyang di tengah sejuknya angin. Bunga-bunga bermekaran dan udara terasa segar alami. Kedua anak itu lalu memperkenalkan orang tua kandung mereka, John dan Susie, kepada orang tua angkat mereka, Alvin dan Maria. Sekarang kita diberkahi dengan cinta dari dua ayah dan dua ibu. Sungguh sebuah keluarga yang lengkap. Tuhan telah memberiku segala kebahagiaan. Sekarang aku menyadari bahwa cinta, kebaikan, dan kepedulian dapat benar-benar mengubah hidup seseorang dan membuat mereka kaya. Terima kasih telah menonton!